Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman semua pasti pernah mengalami namanya sakit perut ya Apakah itu sakit perut di waktu pagi hari? Bisa di siang hari? Bisa di sore hari? Ataupun bahkan saat malam hari? Nah, teman-teman padahal hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita makan ya Apalagi makan makanan yang memang benar-benar kesukaan kita Ataupun makanan favorit kita Tapi apa boleh buat kalau seandainya teman-teman sedang sakit perut Nah, jadi makan menjadi ragu-ragu Menjadi takut ya, takut perutnya tambah sakit Ataupun menjadi tidak selera ya, tidak nafsu makan Nah, walau begitu ya, teman-teman kita juga tetap harus makan Kalau tidak, nanti tidak ada nutrisi Ataupun gizi yang masuk ke tubuh kita Banyak kondisi yang menyebabkan perut teman-teman sakit ya Misalkan saat teman-teman diare ya Saat teman-teman sakit lambung ataupun sakit mah Kemudian teman-teman mual Kemudian teman-teman mengalami muntah Nah, jadi memang dengan kondisi-kondisi seperti itu Makan menjadi sesuatu yang agak ribet jadinya ya Agak tidak menyenangkan Karena kondisi perut sedang tidak bersahabat Nah, jadi pada video kali ini Saya akan membahas 7 makanan yang dilarang Ketika teman-teman sedang sakit perut Karena ini bisa memperburuk kondisi Dan juga bisa memperlama kondisi sakit perut Yang dialami teman-teman semua Dok, jadi apa saja sih makanan yang dilarang Ataupun yang dihindari saat sedang sakit perut Nah, makanan yang dilarang ataupun dihindari Yang pertama diantaranya adalah Makanan yang berlemak Nah, jadi memang makanan yang berlemak ini Biasanya enak sekali ya Nah, tetapi ketika kita sedang sakit perut ya Saat teman-teman sedang sakit perut Makanan berlemak ini sebaiknya itu dihindari Makanan berlemak misalkan teman-teman makan mentega Makan keju, gorengan Ataupun makan kulit-kulit ayam ya Ataupun makan daging yang berlemak Nah, ataupun makanan berlemak lainnya Nah, jadi memang makanan ini harus dihindari Kenapa dok harus dihindari makanan berlemak? Jadi, makanan berlemak ini bisa mempengaruhi Sistem pencernaan teman-teman semua Jadi, dia bisa memperlambat pengosongan lambung teman-teman Kalau pengosongan lambung teman-teman Jadi terlambat ataupun diperlambat Kalau kondisi lambung teman-teman sedang tidak beres Tidak bersahabat Ya, tambah perih ya Tambah begah Tambah nggak nyaman di lambung Ataupun di bagian ulu hati Nah, jadi ini memang harus teman-teman hindari Makanan berlemak ini ya Kemudian juga Makanan berlemak ini Kalau seandainya teman-teman lagi sedang sembelit ya Nah, ini bisa memperburuk sembelitnya Jadi, sembelitnya bisa bertambah parah Apalagi misalkan teman-teman sedang mengalami diari Mengkonsumsi makanan berlemak ini Merupakan hal yang harus dihindari Jadi, diarinya bisa juga bertambah parah Yang kedua adalah bawang putih Nah, jadi bawang putih ini di rumah teman-teman pasti ada ya Salah satu bumbu dapur Salah satu yang sering digunakan ketika masak Loh dok, bawang putih kan sehat kok harus dihindari Ya, memang bawang putih ini banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita Tetapi ketika teman-teman sedang sakit perut Ya, kondisi perut sedang tidak nyaman Tidak beres, tidak bersahabat Ini apalagi di bagian lambung Nah, ini memang bawang putih harus dihindari Karena bawang putih itu ada mengandung senyawa fruktan Nah, dia bisa menyebabkan nyeri, kembung, rasa tidak nyaman di dalam perut Nah, jadi teman-teman memang harus menghindari bawang putih ketika sedang sakit perut Yang ketiga, makanan pedas Ya, memang makanan pedas ini sangat populer di Indonesia Jadi, kalau makan tanpa rasa pedas ataupun pakai cabai gitu ya Makannya jadi kurang selera ya Jadi, kalau makan pedas itu biasanya menggugah selera Dan makannya biasanya lebih nikmat Tetapi apa boleh buat nih teman-teman Kalau seandainya memang sedang tidak beres perutnya Sedang sakit perutnya ya Sedang tidak bersahabat ya Misalkan sakit lambung, ayam mual, muntah, tepun diari Ya, memang makanan pedas ini harus dihindari Kenapa harus dihindari? Jadi, makanan pedas ini bisa mengiritasi pencernaan kita ya Baik lambung ataupun sistem pencernaan Nah, kalau seandainya teman-teman masih ngeyel nih Misalkan sakit perut tapi masih makan makanan pedas Ya, otomatis nanti lambungnya bisa teriritasi Tambah nyeri, tambah pedih ya Yang diare juga tambah diare-diare ya Malah nggak sembuh-sembuh Nah, jadi kalau seandainya memang lagi sakit perut Stop dulu ya Hindari sampai memang perutnya kembali nyaman, kembali normal Kalau sudah, ya baru digas lagi makanan pedasnya ya Yang keempat, makanan asam Nah, selain makanan pedas tadi Nah, makanan asam ini juga harus dihindari Ketika teman-teman sedang tidak beres perutnya Sedang tidak bersahabat Nah, teman-teman pasti pernah mendengar Ataupun menerima informasi ya Ketika berobat ataupun konsultasi ke dokter Sedang perutnya tidak beres Ya, ini nggak boleh makan yang asam Ya, nggak boleh makan yang pedas Seperti itu pasti pernah mendengarkan ya Nah, jadi memang makanan asam ini juga harus dihindari Misalkan tomat, jeruk ya Lemon, jeruk nipis ya Anggur ataupun makanan yang sifatnya asam lainnya Kemudian minuman juga seperti itu Jadi minuman yang asam juga harus dihindari Kenapa dok kok harus dihindari? Ya, jelas ya Kalau asam itu nanti perutnya tambah perih ya Terutama di bagian lambung Nanti memperburuk kondisi perutnya Yang harusnya 2-3 hari sehat Ya, nggak sehat-sehat Yang ujung-ujungnya nanti malah teman-teman dirawat Karena kondisi perutnya tambah jelek Jadi intinya kalau memang perut lagi perih Lagi sakit Ataupun mual Muntah Diare Ya, sebaiknya memang makanan asam ini dihindari dulu Yang kelima adalah kafein Nah, banyak ya yang belum tahu nih Mungkin teman-teman salah satunya Jadi biasanya kalau seandainya perutnya sedang tidak nyaman Ataupun sedang mengalami diare Mual, muntah, ataupun sakit perut Itu biasanya diberikan teh hangat Supaya katanya biar perutnya hangat Ya, biar enak Nah, padahal teh, kopi, minuman bersoda Ini termasuk minuman yang mengandung kafein Nah, jadi kafein ini bisa mempengaruhi motilitas usus Jadi pergerakan usus itu bisa dipengaruhi oleh kafein Nah, kalau seandainya perut teman-teman sedang tidak beres ya Nah, ini malah nanti tambah diari ya Kemudian juga perutnya juga, lambungnya tidak nyaman Jadi memang kalau seandainya sedang mengalami mual, muntah Ataupun rasa tidak nyaman di lambung Kemudian juga diare Ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi teh, kopi Ataupun minuman bersoda Jadi nanti tambah buruk ya kondisinya Kemudian minuman bersoda Jadi selain mengandung kafein, minuman bersoda ini Dia biasanya mengandung asam sitrat dan natrium benzoat Nah, dia bersifat keras pada perut ya Jadi kalau kondisi perut sedang tidak nyaman Ya, harus dihindari ya Nanti malah tambah buruk kondisi perutnya Yang harusnya cepat sehat Ya, malah tidak sehat-sehat Yang keenam, makanan manis Nah, jadi makanan manis ini memang bisa menyebabkan Suasana hati menjadi lebih baik Nah, tetapi ketika teman-teman perutnya sedang tidak bersahabat Itu jangan mengkonsumsi makanan manis ya Misalkan coklat Ataupun kue yang manis Ataupun makanan manis lainnya Nah, ini bisa meningkatkan ya Kadar insulin, kemudian juga kadar gula darah juga bisa meningkat ya Dan ini membuat perut juga menjadi tidak nyaman Nah, kemudian ya Makanan manis ini bisa membuat teman-teman cepat lapar ya Kemudian juga merasa enek ya Merasa begah gitu ya Nah, jadi kalau memang sedang mengalami masalah perut Sebaiknya makanan yang terlalu manis ini dihindari dulu Yang ketujuh, susu Jadi susu ini termasuk minuman yang sulit dicerna Nah, jadi ketika teman-teman sedang diare Ataupun perutnya sedang tidak nyaman ya Nah, ketika mencerna susu kan berarti bekerjanya lebih berat Yang seharusnya diistirahatkan dulu Ataupun disuruh kerja yang ringan ya Biar cepat pulih Nah, ini malah disuruh kerja berat ya Malah memperburuk kondisi Perutnya Ataupun perutnya menjadi lebih tidak nyaman Nah, jadi dihindari dulu ya produk susu ini Makanan ataupun minuman tadi enak memang ya Tetapi ya itu tadi Kalau seandainya memang perutnya sedang tidak bertabat Ya jangan dulu Nanti malah setelah makan menyesal ya Perutnya tambah tidak beres Nah, mungkin teman-teman selama ini tidak sadar Kenapa kok perutnya sering tidak nyaman Ya, perutnya gampang sakit ataupun sensitif ya Nah, bisa jadi salah satu makanan ataupun minuman tersebut menjadi penyebabnya Nah, jadi minuman ataupun makanan tersebut Ya, sebaiknya dihindari kalau memang perutnya tidak nyaman Atau teman-teman ada makanan ataupun minuman tertentu Yang bisa menyebabkan perut teman-teman menjadi tidak enak Nah, biasanya ada nih ya Silahkan tulis di komentar kalau ada Supaya teman-teman yang lain bisa baca Oke, teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share, dan di komen di video ini Semoga bermanfaat Salam sehat, sampai jumpa Jangan lupa di like, di share, dan di komen di video ini